Pusat Pelatihan Beladiri Oriental Martial Art House atau Omah Batam, Kepulauan Riau, yang selama ini juga aktif dalam kegiatan sosial untuk membantu berbagai kebutuhan masyarakat mendukung semua kegiatan sosial yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Manguni Indonesia. Organisasi ini adalah sebuah paguyuban masyarakat asal Sulawesi Utara yang sudah lebih dari setahun berkiprah di Kota Batam. Pendiri Omah Batam, Ita Hayatinufus mengatakan, pihaknya akan terus menjalin kerjasama dan mendukung setiap kegiatan sosial yang dilakukan kelompok masyarakat manapun. Untuk itu, sebagai bukti dukungannya, Omah Batam menghadirkan seluruh anggotanya pada acara pelantikan Manguni Indonesia. Di sini temanya itu adalah melayani untuk sesama. Jadi saya dari anggota Manguni Indonesia dan owner oriental masyarakat, aku bisa istirahat Omah Batam, membantu meramaikan dan mengembangkan komunitas Manguni Indonesia. Karena pada dasarnya, saya itu sudah masuk bergabung dalam Manguni Indonesia dan saya memang berencana untuk mengembangkan komunitas Manguni Indonesia tersebut. Sementara itu, saat acara pelantikan pengurusan Manguni Indonesia DPD Kota Batam periode 2018-2021, pada malam Minggu 10 Februari 2019, Sekretaris Manguni Indonesia DPB Provinsi Kepulauan Riau, Yoko Akai, mengatakan, hadirnya Manguni Indonesia diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi warga Batam. Kedepan Batam kita akan bekerjasama dengan aparat keamanan di sini, juga dengan pemerintah untuk membangun Kota Batam ini. Kita akan mengumpangkan para wisata yang ada di Kota Batam. Dengan semboyan Sitowu, Timowu, Tumowu, Towu, dan dalam semangat Ijajat Usanti, Manguni Indonesia hadir untuk menggelorakan semangat cinta tanah air dan bela negara dalam bingkai kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dari Batam Kepulauan Riau, Andres Sofian melaporkan.